Premier League pekan ke-6 ditutup dengan Laga Big Match Manchester United versus Arsenal Pada minggu 4 September 2022 tadi malam Laga berjalan panas sejak menit awal Sebenarnya Arsenal lebih menguasai jalannya pertandingan di 90 menit Tapi Dewa Keberuntungan tidak berpihak pada Arsenal Setan Merah berhasil memutus kemenangan beruntun Arsenal Lewat gol pemain baru Manchester United Anthony pada menit 35 Dan Brace Marcus Rashford pada menit 66 dan menit 75 Sementara gol hiburan Arsenal dilesakan oleh Bukayosaka pada menit ke-60 Meskipun kalah, Arsenal tetap kokoh berada pada puncak kelas men dengan raihan 15 poin dari 6 laga Sementara Manchester United beranjak naik ke posisi ke-5 menggeser Chelsea dengan raihan 12 poin dari 6 pertandingan Dari laga tadi malam, 3A Sports Channel merangkum 3 fakta menarik hasil laga Manchester United versus Arsenal 1. Rekor Anthony Eric Ten Hag menurunkan Anthony sejak menit awal Dan Anthony berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih lewat gol debutnya yang dicetak di menit ke-35 Lewat gol debutnya tadi malam, Anthony membuatnya mencatatkan rekor baru Dikut tip dari Opta, Anthony adalah pemain Brazil termuda yang mampu mencetak gol dalam laga debut di Liga Inggris Tak hanya itu, Anthony jadi pemain Brazil ke-100 yang berkiprah di ajang Premier League Anthony berhasil membayar bandrol 90 juta euro dengan gol debutnya itu Dan harga itu menjadi pembelian termahal setan merah musim ini 2. Lawakan Harry Maguire Maguire lagi-lagi melakukan hal bodoh yang membuat para fans Manchester United geleng-geleng kepala Mungkin karena kagum Maguire yang baru diturunkan Eric Ten Hag pada menit ke-80 Baru semenit Di lapangan, Maguire melakukan pelanggaran tidak perlu kepada Gabriel Jesus Hal itu tentu membuat tindakan Maguire hampir saja merugikan timnya di sisa laga melawan Arsenal 3. Belunder keputusan Arteta Pada menit 7-4, dalam kondisi tertinggal, Arteta memasukkan Fabio Vieira, Emil Smith-Rowe, dan Eddie N. Kitia secara bersamaan untuk menambah ketajaman Arsenal Keluarnya Jin Chanko membuat Arsenal bermain dengan sekema 3-back dan sisi kiri menjadi rawan di cecar Alih-alih bisa mengejar ketertinggalan Malah Arsenal kebobolan lewat gol kedua Rashford yang memanfaatkan serangan balik cepat Terima kasih telah menonton!